Intro Shalom, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama saya Yossi Mokalu Hari ini kita akan membaca Ayub, pasal 11 sampai pasal 15 Perlu kita ketahui bahwa mulai dari pasal 4 sampai pasal 14 Pasal-pasal ini dikategorikan sebagai perdebatan ronde pertama Antara Ayub dan sahabat-sahabatnya Ketiga sahabatnya secara bergantian memberikan argumen atau pendapatnya masing-masing Terkait penderitaan yang dialami oleh Ayub Elifaz berbicara pertama, lalu Ayub menjawabnya Kemudian Bildad berbicara dan Ayub meresponnya Dan saat Sofar berbicara, Ayub juga meresponnya Nah beginilah model perdebatan yang terus berlanjut antara Ayub dan sahabat-sahabatnya Jika kita bayangkan Ayub ini seolah ditempatkan di tengah Dan ketiga sahabatnya itu berdebat secara bergiliran, bergantian ya Di dalam pasal 11 diceritakan bahwa di tengah keputusasaan Ayub Muncullah Sofar, orang Naama Satu sisi perkataan Sofar seolah sebagai sebuah anjuran Namun di sisi lain perkataan Sofar bisa menjadi kutukan bahkan merendahkan martabat Ayub Pendapat ketiga sahabat Ayub adalah penderitaan Ayub Yang bermuara pada karma yang diterimanya Mereka tidak memikirkan kesakitan sahabatnya Mereka hanya fokus untuk mengungkapkan penyebab penderitaan Ayub Kenapa itu terjadi? Ketiga sahabatnya lebih menggunakan logika daripada hati yang punya empati Logika tanpa kasih justru bisa menjadi senjata yang melukai hati bukan? Ada orang yang membaca kitab Ayub berdasarkan sudut pandang Ayub Namun tidak sedikit juga orang yang membaca kitab Ayub Sama seperti sudut pandang sahabat-sahabatnya Anda yang mana ketika Anda diperhadapkan dengan situasi penderitaan seperti yang dialami Ayub? Apakah Anda melihat ini sebagai karma? Atau Anda merasa mungkin Tuhan sedang tidak adil Lalu kemudian bersungut-sungut atau bahkan mengutuk? Yang pasti kita harus memperhatikan sikap terbaik kita ketika menghadapi sahabat, kerabat, atau keluarga Yang sedang menderita Yaitu dengan memiliki empati dan memberikan penghiburan yang tepat Sekarang mari kita membaca Ayub pasal 11 sampai 15 bersama-sama Maka berbicara lah sofar orang na'amah Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok Apakah tidak ada yang mempemalukan engkau? Katamu Pengajaranku murni Dan aku bersih di matamu Tetapi Mudah-mudahan Allah sendiri berfirman Dan membuka mulutnya terhadap engkau Dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat Karena itu ajaib bagi pengertian Maka engkau akan mengetahui Bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu Dapatkah engkau memahami hakikat Allah Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa Tingginya seperti langit Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya Dan lebih luas daripada samudera Apabila ia lewat Melakukan penangkapan Dan mengadakan pengadilan Siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu Dan melihat kejahatan tanpa mengamat-ngamatinya Jikalau orang dungu dapat mengerti Maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia Jikalau engkau ini menyediakan hatimu Dan menadahkan tanganmu kepadanya Jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu Dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemamu Maka sesungguhnya Engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah Dan engkau akan berdiri teguh Dan tidak akan takut Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu Hanya teringat kepadanya Seperti kepada air yang telah mengalir lalu Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang Daripada siang hari Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari Engkau akan merasa aman Sebab ada harapan Dan sesudah memeriksa kiri kanan Engkau akan pergi tidur dengan tenteram Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu Dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu Tetapi Mata orang fasik akan menjadi rabun Mereka tidak dapat melarikan diri lagi Yang masih diharapkan mereka Hanyalah menghapuskan nafas Tetapi Ayub menjawab Memang Kamulah orang-orang itu Dan bersama-sama kamu Hikmat akan mati Aku pun mempunyai pengertia Sama seperti kamu Aku tidak kalah dengan kamu Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu Aku menjadi tertawaan sesamaku Aku yang mendapat jawaban dari Allah Bila aku berseru kepadanya Orang yang benar dan salah Menjadi tertawaan Penghinaan bagi orang yang celaka Demikianlah pendapat orang yang hidup aman Suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya Tetapi Diamanlah kemah para perusak Dan tentramlah mereka yang membangkitkan murga alam Mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya Tetapi Bertanyalah kepada binatang Maka engkau akan diberinya pengajaran Kepada burung di udara Maka engkau akan diberinya keterangan Atau bertuturlah kepada bumi Maka engkau akan diberinya pengajaran Bahkan ikan di laut Akan bercerita kepadamu Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu Bahwa tangan Allah yang melakukan itu Bahwa di dalam tangannya Terletak nyawa segala yang hidup Dan nafas setiap manusia Bukankah telinga menguji kata-kata Seperti langit-langit mencecap makanan Konon hikmat ada pada orang yang tua Dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya Tetapi Pada Allah lah hikmat dan kekuatan Dialah yang mempunyai pertimbangan Dan pengertian Bila ia membongkar Tidak ada yang dapat membangun kembali Bila ia menangkap seseorang Tidak ada yang dapat melepaskannya Bila ia melepaskannya mengalir Maka tanah dilandanya Tidak ada yang dapat membangun kembali Tidak ada yang dapat membangun oleh raja-raja Dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat Dia yang mengiring dan menggeledah para imam Dan menggulingkan yang kokoh Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya Menjadikan para tua-tua hilang akah Dia yang mendatangkan pengginaan kepada para pemuka Dan melepaskan ikat pinggang orang kuat Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan Dan mendatangkan gelam pekat pada terang Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh Lalu membinasakannya Dan memperbanyak bangsa-bangsa Lalu menghalau mereka Dia menyebabkan para pemimpin dunia Kehilangan akal Dan membuat mereka tersesat Di padang belantara yang tidak ada jalannya Mereka meraba-raba Dalam kegelaman yang tidak ada terang Dan ia membuat mereka Berjalan terhuyung-huyung Seperti orang mabuk Sesungguhnya Semuanya itu Telah dilihat mataku Didengar dan dipahami telingaku Apa yang kamu tahu Aku juga tahu Aku tidak kalah dengan kamu Tetapi aku Aku hendak berbicara Dengan yang maha kuasa Aku ingin Membela perkara ku di hadapan Allah Sebaliknya Kamulah orang yang menutupi dusta Tapi palsulah kamu sekalian Sekiranya Kamu menutup mulut Itu akan dianggap Kebijaksanaan Daripadamu Dengarkanlah Pembelaanku Dan perhatikanlah Bantahan bibirku Sudikah kamu Berbohong Untuk Allah Sudikah kamu Mengucapkan dusta Untuk dia Apakah kamu Mau memihak Allah Berbantah Untuk membela dia Apakah baik Kalau ia Memeriksa kamu Dapatkah kamu Menipu dia Seperti menipu manusia Kamu akan dihukumnya Dengan keras Jikalau kamu Diam-diam Memihak Apakah kebesarannya Tidak akan mengejutkan kamu Dan ketakutan Kepadanya Menimpa kamu Dalil-dalilmu Adalah Amsal debu Dan perisaimu Perisaitanah Liat Diam Aku hendak Bicara Apapun yang akan terjadi Atas diriku Dagingku Akanku ambil Dengan gigiku Dan nyawaku Akanku tatang Dalam kenggamku Lihatlah Ia hendak Membunuh aku Tak ada harapan Bagiku Namun aku Hendak Membela perilakuku Di hadapannya Itulah Itulah Yang menyelamatkan aku Tetapi orang fasik Tidak akan menghadap Kepadanya Dengarkanlah Dengarkanlah Baik-baik Perkataanku Perhatikanlah Keteranganku Ketahuilah Aku menyiapkan Perkaraku Aku yakin Bahwa aku Benar Siapa mau Bersengketa Dengan aku Pada saat itu Juga Aku mau Berdiam diri Dan binasa Hanya Janganlah kau Lakukan terhadap Aku Dua hal ini Maka aku Tidak akan Bersembunyi Terhadap Engkau Jauhkanlah Kiranya Tanganmu Daripadaku Dan Kegentaran Terhadap Engkau Janganlah Menimpa Aku Panggilah Maka Aku Akan Menjawab Atau Aku Berbicara Dan Engkau Menjawab Berapa Berapa Besar Kesalahan Dan Dosaku Beritahukanlah Kepadaku Pelanggaran Dan Dosaku Itu Mengapa Engkau Menyembunyikan Wajahmu Dan Menganggap Aku Sebagai Musuhmu Apakah Engkau Hendak Menggentarkan Daun Yang Ditiupkan Angin Dan Mengejar Jerami Yang Kering Sebab Engkau Menulis Hal-hal Yang Pahit Terhadap Aku Dan Menghukum Aku Karena Kesalahan Pada Masa Mudaku Kakiku Kau Masukkan Kedalam Pasung Segala Tindak Tandukku Kau Awasi Dan Rintangan Kau Pasang Di Depan Tapak Kakiku Dan Semuanya Itu Terhadap Orang Yang Sudah Rapuh Seperti Kayu Lapuk Seperti Kain Yang Dimakan Gekat Manusia Yang Lahir Dari Perempuan Singkat Umurnya Dan Penuh Kegelisahan Seperti Bunga Ia Berkembang Lalu Layu Seperti Bayang-bayang Ia Hilang Lenyap Dan Tidak Dapat Bertahan Masakan Engkau Menujukan Pandanganmu Kepada Orang Seperti Itu Dan Menghadapkan Kepadamu Untuk Diadili Siapa Dapat Mendatangkan Yang Tahir Dari Yang Najis Seorang Pun Tidak Jikalau Hari-Harinya Sudah Pasti Dan Jumlah Bulannya Sudah Tentu Padamu Dan Batas-batasnya Sudah Kau Tetapkan Sehingga Tidak Dapat Dilangkahinya Hendaklah Kau Alihkan Pandanganmu Daripadanya Agar Agar Ia Beristirahat Sehingga Ia Seperti Orang Upahan Dapat Menikmati Harinya Karena Bagi Pohon Masih Ada Harapan Apabila Ditebang Ia Bertunas Kembali Dan Tunasnya Tidak Berhenti Tumbuh Apabila Akarnya Menjadi Tua Di Dalam Tanah Dan Tunggulnya Mati Di Dalam Debu Maka Bersemilah Ia Setelah Diciumnya Air Dan Dikeluarkannya Lah Ranting Seperti Semai Tetapi Bila Manusia Mati Maka Tidak Berdayalah Ia Bila Orang Binasa Dimanakah Ia Seperti Air Menguap Dari Dalam Tasik Dan Sungai Surut Dan Menjadi Kering Demikian Juga Manusia Berbaring Dan Tidak Bangkit Lagi Sampai Langit Hilang Lenyap Mereka Tidak Terjaga Dan Tidak Bangun Dari Tidurnya Kiranya Engkau Menyembunyikan Aku Di dalam Dunia Orang Mati Melindungi Aku Sampai Murkamu Surut Dan Menetapkan Waktu Bagiku Kemudian Mengingat Aku Pula Kalau Manusia Mati Dapatkah Ia Hidup Lagi Maka Aku Akan Menaruh Harap Selama Hari-hari Pergumulanku Sampai Tiba Giliranku Maka Engkau Akan Memanggil Dan Aku Pun Akan Menyahut Engkau Akan Rindu Kepada Buatan Tanganmu Sungguh Pun Engkau Menghitung Langkahku Engkau Tidak Akan Memperhatikan Dosaku Pelanggaranku Akan Dimasukkan Di Dalam Bundi-Bundi Yang Dimeteraikan Dan Kesalahanku Akan Kau Tutup Dengan Lebah Tetapi Seperti Gunung Runtuh Berantakan Dan Gunung Batu Bergeser Dari Tempatnya Seperti Batu-batu Dikikis Air Dan Bumi Dihanyutkan Tanahnya Oleh Hujan Lebat Demikianlah Kau Hancurkan Harapan Manusia Engkau Menggagahi Dia Untuk Selama-lamanya Maka Pergilah Ia Engkau Mengubah Wajahnya Dan Menyuruh Dia Pergi Anak-anaknya Menjadi Mulia Tetapi Ia Tidak Tahu Atau Mereka Menjadi Hina Tetapi Ia Tidak Menyadarinya Hanya Tubuhnya Membuat Dirinya Menderita Dan Karena Dirinya Sendiri Jiwanya Berduka Cita Maka Elifas Orang Teeman Menjawab Apakah Orang Yang Mempunyai Hikmat Menjawab Dengan Pengetahuan Kosong Dan Mengisi Pikirannya Dengan Angin Apakah Ia Menegur Dengan Percakapan Yang Tidak Berguna Dan Dengan Perkataan Yang Tidak Bervaedah Lagipula Engkau Melenyapkan Rasa Takut Dan Mengurangi Rasa Hormat Kepada Allah Kesalahan Mula Yang Mengajar Mulutmu Dan Basah Orang Licik Yang Kau Pilih Mulutmu Sendirilah Yang Mempersalahkan Engkau Bukan Aku Bibirmu Sendiri Menjadi Saksi Menentang Engkau Apakah Engkau Dilahirkan Sebagai Manusia Yang Pertama Atau Dijadikan Lebih Dahulu Daripada Bukit Bukit Apakah Engkau Turut Mendengarkan Di Dalam Musyawara Allah Dan Meraih Hikmat Bagi Dirimu Apakah Yang Kau Ketahui Yang Tidak Kami Ketahui Apakah Yang Kau Mengerti Yang Tidak Terang Bagi Kami Di Antara Kami Juga Ada Orang Yang Beruban Dan Yang Lanjut Umurnya Yang Lebih Tua Umurnya Daripada Ayahmu Kurangkah Artinya Bagimu Penghiburan Allah Dan Perkataan Yang Dengan Lemah Lembut Ditujukan Kepadamu Mengapa Engkau Dianjutkan Oleh Perasaan Hatimu Dan Mengapa Matamu Menyalah-nyalah Sehingga Engkau Memalingkan Hatimu Menentang Allah Dan Mulutmu Mengeluarkan Perkataan Serupa Itu Masakan Manusia Bersih Masakan Benar Yang Lahir Dari Perempuan Sesungguhnya Para Sucinya Tidak Dipercayainya Seluruh Langit Pun Tidak Bersih Pada Pandangannya Lebih-lebih Lagi Orang Yang Keci Dan Bejat Yang Menghirup Kecurangan Seperti Air Aku Hendak Menerangkan Sesuatu Kepadamu Dengarkanlah Aku Dan Apa Yang Telah Kulihat Hendak Kuceritakan Yakni Apa Yang Diberitakan Oleh Orang Yang Mempunyai Hikmat Yang Nenek Moyang Mereka Tidak Sembunyikan Ketika Hanya Kepada Mereka Negeri Itu Diberikan Dan Tidak Ada Seorang Asing Pun Masuk Ketengah Tengah Mereka Orang Fasik Menggeletar Sepanjang Hidupnya Demikian Juga Orang Lalim Selama Tahun Tahun Yang Disediakan Baginya Bunyi Yang Dasyat Sampai Ketelinganya Pada Masa Damai Ia Didatangi Perusak Ia Tidak Percaya Bahwa Ia Akan Kembali Dari Kegelapan Ia Sudah Ditentukan Untuk Dimakan Pedang Ia Mengembara Untuk Mencari Makan Entah Kemana Ia Tau Bahwa Hari Kegelapan Siap Menantikan Dia Ia Ditakutkan Oleh Kesesakan Dan Kesempitan Yang Menggagahinya Laksana Raja Yang Siap Menyergap Karena Ia Telah Mengedangkan Tangannya Melawan Allah Dan Berani Menantang Yang Maha Kuasa Dengan Bertegang Leher Ia Berlari Lari Menghadapi Dia Dengan Perisainya Yang Berlapis Tebal Mukanya Telah Ditutupinya Dengan Lemak Dan Lapisan Lemak Dikenakannya Pada Pinggangnya Ia Menetap Di Kota-kota Yang Telah Hancur Di Rumah-rumah Yang Tidak Dapat Didiami Orang Yang Ditentukan Untuk Tetap Menjadi Rerun Tuhan Ia Takkan Menjadi Kaya Dan Hartanya Tidak Kekal Serta Miliknya Pun Tidak Bertambah Tambah Di Bumi Ia Tidak Akan Luput Dari Kegelapan Tunasnya Akan Dilayukan Oleh Nyala Api Dan Ia Akan Dilenyapkan Oleh Nafas Mulutnya Janganlah Ia Percaya Kepada Kesiasiaan Akan Tertipulah Ia Karena Kesiasiaan Akan Menjadi Ganjarannya Sebelum Genap Masanya Ajalnya Akan Sampai Dan Rantingnya Pun Tidak Akan Menghijau Ia Seperti Pohon Anggur Yang Gugur Buahnya Dan Seperti Pohon Zaitun Yang Jatuh Bunganya Karena Kawanan Orang-orang Fasik Tidak Berhasil Dan Api Memakan Habis Kemah-kemah Orang Yang Makan Suap Mereka Menghamilkan Bencana Dan Melahirkan Kejahatan Dan Tipu Daya Dikandung Hati Mereka Bum